Kita akan mengingatkan, kita akan mengingatkan di setiap pembicaraan kita berpolitik yang terlira, sopan dan santri. Baru ditetapkan sebagai Ketua Umum PSI sejak Senin 25 September 2023, Kaisang Pangarup mengaku telah menjatuhkan sanksi kepada kader PSI Ade Armando. Pasalnya, sanksi tersebut merupakan buntut Ade Armando kerap menyentil bakal jalan presiden. Dilansir dari Kompas.com, hal itu diungkapkan Kaisang saat ditemui di PP Muhammadiyah Kota Yogyakarta pada Jumat 6 Oktober 2023 hari ini. Kaisang berujar PSI sudah kerap mengingatkan Ade Armando di setiap meeting mingguan. Untuk sementara, Kaisang mengaku memberikan sanksi pertama untuk Ade Armando. Sebagai tertawa, Kaisang mengaku meminta Ade Armando mentraktir di DPP PSI. Sebagai informasi, dalam kunjungan ke kantor pimpinan pusat Muhammadiyah itu, Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarup membawa boneka berwarna coklat. Saat ditanya apakah merupakan simbol bahwa PSI boneka partai tertentu, Kaisang membantah hal tersebut. Menurut Kaisang, tidak ada makna kursus soal boneka yang ia bawa. Menurutnya, boneka tersebut yang ia bawa itu merupakan diminta dari sang istri. Sementara saat disinggung soal arah dukungan PSI pada pemilu 2024, Kaisang tidak mau terburu-buru memutuskan. Soal kartu ini kan, ada yang kakil yang sering lantang-antai ini. Misalnya, Mas Gendar, Mas Adi Armando ini, nanti ini akan disimpinkan atau seperti apa? Dan sudah kami ingatkan, di setiap pimpin mingguan, kita berkuali bikin kebira, sopada dan santri. Untuk sementara, kita nyuruh Pak Mati Armando untuk praktik kita di DDBU. Sanksi pertama. Sanksi kedua? Sampai ada sanksi ke-7. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.